Halo Mas Bro, Boob Bro, apa kabar? Selamat datang di channel Mordokrus. Ketika kalian butuh keyboard gaming istimewa yang worth banget dari segala aspek, maka Rockstrick Scope RX-RGB bisa jadi rekomendasi ideal buat pergi. Apa yang menariknya? Nah, perangkat ini jadi yang pertama bawa saklar mekanik Rock RX Red Switch bawaan Asus sendiri. Nah, mau tahu lebih? Pantingin terus video ini. Ketika bicara tentang perangkat Asus ROG, terkadang apa yang hadir dalam benak kita biasanya estetika, build quality, maupun harga yang lebih ke arah sultan gitu, performa bisa relatif sih. Nah, kami juga berpikiran sama saat pertama kali ngeliat keyboard terbaru Asus ini. Harga pastinya maha banget. Cuma ketika dikasih tahu tentang nilainya, ternyata cukup menggiurkan dengan SRP sebesar 1,6 jutaan. Padahal, awalnya kita pikir kalau Scope RX-RGB bakal punya harga di atas 2 jutaan, atau bahkan bisa nyampe 3 jutaan. Pertanyaannya, mengapa sih keyboard gaming ini bisa begitu istimewa? Dan kenyataan, kalau harga terasa lebih menggoda? Pertama, desain yang dibawa pastinya wah banget deh. Apalagi jika kalian suka sekali dengan estetika blink-blink yang penuh RGB. Bahkan, setiap tombol punya pilihan RGB LED independen dengan penerangan yang sangat cerah. Kelihatan banget kelasnya. Produsen bahkan ngasih penerangan di bagian backlit juga. Plus efek cahaya yang bisa disesuaiin lewat software Armory Crate. Atau lewat tombol manual dengan kombinasi Fn dan tombol kanan atau kiri. Build quality yang hadir rapi banget dan kelihatan kelasnya. Nggak ada minus atau cacat pada setiap finishing yang disajiin. Hal terbaiknya, keyboard ini punya fitur anti-air maupun dash IP56 resisten dengan klaim kalau keyboard ini punya perlindungan ekstra dari tumpahan air atau debu. Keyboard ini bisa banget buat aset jangka panjang dengan materi aluminium khususnya di bagian plat atas yang berharga buat sisi ketahanan. Secara utuh, ROG Strix Scope RX RGB punya bobot sekitar 1 kg dan panjang sekitar 44 cm, lebar 13,7 cm, dan ketebalan sekitar 3,9 cm. enggak butuh ruang banyak dan cukup ideal buat ditempatin di mana aja. Sedangkan konektivitas, keyboard ini sepenuhnya memakai USB 2.0 dengan pilihan kabel tetap sepanjang 1,8 meter. Sayangnya, perangkat ini butuh 2 port USB di mana pilihan ekstra yang hadir buat fitur RGB. setidaknya ada pengorbanan buat fitur RGB yang bakal makan daya ekstra, meskipun worth sih. Keyboard ini juga bawa port USB tambahan buat kebutuhan ekstra pengguna untuk masang perangkat lain, seperti misal USB flash drive atau charging perangkat smartphone. Sayangnya, pilihan masih terbatas untuk perangkat USB 2.0 aja, meskipun lebih baik ada daripada nggak ada sama sekali. Kalau urusan spesifikasi, Progstrix Cope RX RGB pada dasarnya punya pilihan penuh buat sebuah keyboard, termasuk pilihan ekstra 6-pad maupun beberapa bonus tombol tambahan. Dan inti dari keyboard gaming ini adalah switch yang berbasis ROG RX Red Switch yang diklaim punya penekanan tombol konsisten dan wobble-free dengan respon cuma 1 mili detik. Masa pakai dari switch khusus ala ROG ini juga sangat panjang, yang diklaim bisa nyampe hingga 100 juta penekanan tombol. Switch ini bener-bener istimewa dengan feel sangat nyaman buat kegiatan ekstra seperti pengetikan. suara khas mekanik juga masih tetap ada, cuma nggak terlalu keras gitu. Bahkan smooth banget seperti saat nyoba brown switch dengan tingkat aktuasi yang nggak perlu keras senekan tombol. saking istimewanya. Kalian bahkan bisa lihat ada logo ROG di bagian switch yang nggak bisa ditawarin merk lain. Jadi keyboard ini kayaknya nggak berlaku buat kegiatan gaming aja. Bahkan kalian bisa ngelakuin lebih banyak hal seperti kegiatan pengetikan jangka panjang. Fungsi double yang ditawarin bakal jadi magnet seru buat gamer hybrid yang punya banyak kegiatan lewat keyboard. Setiap tombol yang hadir sebagaimana kita ungkap sebelumnya. Punya fitur RGB LED dengan central lighting buat penerangan ekstra. Logo ROG backlit maupun efek cahaya yang dapat disesuaiin. Di sisi lain kalian bisa ngatur banyak hal pada keyboard lewat shortcut seperti ngatur kecerahan, play, stop atau pause atau juga ngatur RGB lighting. Sayangnya makro agak terbatas maupun sedikit ribet lewat kombinasi tombol. Produsen nggak ngasih pilihan bonus buat tombol makro penuh meskipun ada sih buat nyimpen memori on board. Cuman nilai gamingnya melekat banget. Bahkan tombol kontrol yang diperpanjang bisa mudahin kegiatan ekstra pengguna. Seperti buat crouch saat main game FPS. So does it worth it? Kita rasa keyboard gaming terbaru ROG Strix Scope RX RGB ini punya banyak hal menarik buat kalian pertimbangin. Kami belum bisa bongkar semua keseruan saat memakai keyboard. Waktunya agak terbatas sih. Desain istimewa. Fitur RGB penuh yang ideal buat show off. Sisi ketahanan dengan fitur dust, peel maupun water resistant yang berharga. ROG EREC Red Switch yang nyaman dan kualitas juga nggak kalah kerennya dengan pilihan populer. Termasuk harga. nilai 1,6 jutaan mungkin mahal buat kebanyakan gamer. Cuma kalau bicara tentang seri premium ROG kalian bisa dapetin sesuatu yang jauh lebih seru sebagai aset jangka panjang. Feelnya dapet estetikanya begitu ngegoda membuat build quality yang bener-bener solid. Sayang seribu sayang beberapa minusnya juga sempat kita alami. seperti pilihan tombol makro yang agak terbatas. Nggak banyak bonus ekstra yang melekap saat kalian beli keyboard ini. Bahkan kita nggak nemuin keycaps puler buat nyabut tombol keyboard. Ini bisa penting buat ngebersihin perangkar. Itu aja sih beberapa minusnya. jadi itu dia ulasan singkat kami tentang keyboard mekanik terbaru ASUS ROG Strix SCOPE RX RGB yang sebenarnya punya hal jauh lebih menarik. Cuma waktu peminjaman sangat terbatas sih. Mungkin di lain waktu kita bakal ngungkap lebih dalam. Khususnya buat urusan switch mekanik terbaru. Jadi dari semua hal yang telah kita ungkap semoga bermanfaat. Ciaw Jangan lupa like subscribe jika kalian suka.